Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PENINVASION Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Akhir tahun 1966 Acara pernikahan itu pun usai Meski hambali masih diselimuti rasa kehilangan yang mendalam pada kedua orang tuanya Namun melihat senyum ratna yang menggoda Taurung hambali pun merasa terhibur Selepas isya, dia sudah menutup pintu rapat-rapat Seakan tidak ingin ada seekor nyamuk pun mengganggu malam pertamanya Hambali pun mulai bekerja dalam senyap Sesekali terdengar suara pesan manja dari bibir istrinya Sesekali pula, terdengar tawa nakal sang istri Mereka benar-benar menikmati malam yang paling bahagia itu Diiringi hujan yang semakin teres menggunyur di akhir tahun Kedua memulai itu sedang menuju ke puncak surga duniawi Namun hambali yang sudah berada di atas seburana tiba-tiba terpelotot Lalu beranjak mundur Hingga tubuhnya nyaris tos jungal ke belakang Sang istri pun terhiran Yang kemudian mendekat ke arah suaminya sembari bertanya Hambali yang semula melihat istrinya dengan tatapan nanar Belah angsuh mulai tenang Ia menyebut-nyebut nama istrinya itu seakan tidak percaya Bahwa permuan cantik bertubuh indah itu memang istrinya Ratna segera mengenakan baju yang telah terlucuti Sembari kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Ia tidak melihat suaminya sedang bercanda dalam hal ini Hambali menatap wajah istrinya Sejurus kemudian pandangannya terfokus pada lahir Ratna Dengan bergetar, Hambali menyentuh lahir istrinya Sang istri pun mendunga Seakan mengira pergumulan langkah segera ia mulai kembali Namun lagi-lagi, Hambali terpegi Saat tangan kanannya mulai membeli leher istrinya Hambali seperti melihat sesuatu yang mengerikan Sampai-sampai ia pun putar pasir dibuatnya Namun pada akhirnya, semua gangguan itu pun harus minggil Hambali mengapekkan apa yang membuatnya aneh Demi menjaga sikap terhadap Ratna Pergumulan yang sempat tergunda itu pun pada akhirnya terjadilah Ratna yang semula terhiran dengan tingkat suaminya tidak lagi menghiraukan Gelura itu sudah berada di ujungnya semestinya Secara bersama, keduanya berhasil mencapai titik tertinggi dalam kenikmatan itu Keduanya sama-sama terengah, bermandi peluh Dan bersama tertawa dalam sebuah rasa kebahagiaan yang tanpa tanding Di keesokan pagi, keduanya terlihat menatap pemandangan dari sendilah kamar Kembali memandang istrinya yang sudah kembali dari kamar mandi Ketika ingin tahu tentang apa yang dialami Hambali semalam Pertanyaan itu seakan tidak ingin dijawab Ada sebuah rasa yang bercampur adu di dalam hati Hambali Ia tahu jawaban dari pertanyaan istrinya Namun untuk mengungkapkan, rasanya butuh ketabahan hati yang benar-benar kuat Hambali belum siap untuk menjawab Ia hanya melempar senyum pada istrinya Ia beli rambut istrinya itu dengan penuh kasih sayang Hambali mengatakan, kalau tidak terjadi apa-apa Ia juga minta maaf kalau semalam telah membuat istrinya takut Keduanya pun kembali berpelukan Desa nafas Ratna yang hangat kembali Membangkitkan kaira asmara keduanya Dan mereka kembali menggubing satu dengan yang lain Untuk kembali merasakan puncak kenikmatan itu Malam itu, Hambali memandangi Ratna yang sedang menyisir rambut di depan cermin Pasangan pengantin baru itu memang sedang berada di awang-awang kemesraan Hambali bahkan nyaris tidak berkedip Melihat bagaimana istrinya yang sedang menyisir rambut itu Dalam hati ia sangat bahagia dengan istrinya itu Cantik dan penuh pengertian Hambali sudah akan mengajak istrinya untuk rebah di sampingnya Namun secara samar ia menyaksikan pemandangan tidak wajar Hambali menyibipkan mata Ia ingin memastikan apa yang dilihatnya itu salah Hambali melihat Ratna menyisir rambutnya dengan sebilah golok Hambali bahkan sampai menguncak kedua matanya Namun saat ia kembali memandangi golok yang sedang digunakan Ratna Golok itu berlumuhan darah Bahkan darah pada golok itu sampai membasahi rambut-rambut yang terpurai Hambali masih berada di antara ambang kesadaran dan ketidakpercayaan Pada saat itulah istrinya berbalik badan Namun Hambali terlonjak kaget Hingga membuatnya terkopok-kopok untuk mundur TINA Sebuah nama seorang perempuan terlontar dari mulut Hambali Ia melihat TINA menyeringnya menakutkan Ia juga melihat bagaimana TINA dengan layar menghangat Memainkan golok berlumuran darah yang ia pegang Kamu itu sudah mati Kamu sudah mati Hambali berteriak ketakutan Tangannya seperti menjaga agar sosok di depannya tidak mendekat Hambali semakin beringsut Dan dengan segera ia pun melompat dari kasur Tapi pintu kamarnya memang telah terkunci Saking paniknya Ia bahkan sampai lupa cara membuka grandel Hambali hanya bisa pasrah Ketika merasakan ada tangan yang hingga di bundanya Mas, kamu kenapa mas? Kamu kenapa? Aku ini Ratna mas Sadar mas Sadar Ternyata tangan yang bertanggar di bunda Hambali adalah tangan Ratna Istrinya Hambali yang masih dirundung ketakutan mencoba membalikan badan Ketakutannya Beran surat daselah ia memastikan perempuan yang berdiri di depannya adalah Ratna Hambali pun menangis terguguh Ia langsung jatuh terduduk Dengan sabar, Ratna mengangkat kedua lengan suaminya Mengajaknya duduk di depan ranjang Ratna pun segera kembali dengan membawa segelas air minum Hambali berasur tenang setelah segelas air putih itu tertenggak habis Dengan lembut, Ratna kembali menanyakan apa yang baru saja terjadi Kali ini, Hambali tidak bisa mengelak Karena dari bibir Ratna telah tersebut sebuah nama, Tina Hambali berdiri dan mengambil sisir yang tergeletak di meja Ia menemang-nemang benda itu Benda yang ia pegang itu memang sisir Bukan kalau berdumuran darah Hambali kembali berhadapan dengan istrinya Ia segera mengeriksa leher istrinya Leher yang tentu saja masih utuh Apalagi sebuah gorokan yang membuat leher itu nyaris putus Luka kecil pun tentu tidak ada Ratna semakin dibuat tidak mengerti akan nikah suaminya Ratna memiliki keyakinan yang kuat Kalau pasti ada sesuatu yang membuat suaminya bertingkah seperti itu Ratna masih tetap bersabar Meski suaminya telah menyebut sebuah nama perempuan Dan belum juga menjawab pertanyaan itu Hambali yang sudah tersadar pun segera memeluk istrinya Ia minta maaf mengenai kejadian yang baru saja terjadi Namun secara jujur Hambali menyatakan kalau ia belum siap menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Hambali berjanji akan menceritakan semuanya di saat hatinya sudah siap Ia pun memohon agar istrinya sedikit bersabar Malam itu, keduanya bersepakat untuk beristirahat Dalam pejamnya matahan bali Ingatannya masih sangatlah jelas dengan apa yang terjadi di malam itu Dengan sengaja, mata golongnya ia buat main-main Saat ditugasi untuk menyembeli Tina Salah seorang tawanan dari golongan kiri yang juga siapannya sedari kecil Padahal seharusnya dengan mudah ia bisa memutus tenggorokan Tina Dan segera mengirimnya ke alam baga Ia masih ingat betul bagaimana Tina benar-benar kesakitan saat itu Tubuh Tina bahkan sampai mengikil menahan rasa sakit lehernya dibuat mainan oleh Hambali Tidak seperti tawanan lain yang segera ia habisi Ia memang sengaja menyiksa Tina dengan menggoroknya secara perlahan-lahan Itu semua Hambali lakukan demi teringat akan kedua orang tuanya Yang menjadi korban kebiadaban mereka Dan Hambali ingat Salah seorang pembunuh yang menewaskan kedua orang tuanya itu adalah ayah Tina Dendam itu memang pada akhirnya terlampiaskan Namun Hambali belum menyadari Bahwa kebiadabannya saat menghabisi Tina Tidak ubahnya dengan mereka yang telah menghabisi kedua orang tuanya Hari berganti bulan dan waktu pun terus berlanjut Bayang-bayang keberadaan Tina seakan masih mengikuti kehidupan Hambali Apalagi dalam kurun waktu yang sudah hampir 5 tahun pernikahan itu Mereka juga belum dikarunai memohongan Beruntung bagi Hambali memiliki istri sesabar Ratna Meski berkali-kali terlihat seperti orang yang tidak waras Namun Ratna tidak pernah sekalipun minta cerai Ratna tetap bersabar Menanti Hambali menceritakan semuanya Di saat itulah Ia akan bisa membantu suaminya mengurai permasalahan yang dihadapi Sejak itu Hambali langsung menuju ke kandang Setelah hampir seharian mencari rumput Ia mengamati kamping-kampingnya dengan bahagia Setidaknya ia telah memiliki 10 indukan dan beberapa anak akan Dari hasil peternaknya itu Hidup Hambali semakin membaik dari waktu ke waktu Hambali tersenyum melihat kambing-kambingnya yang sehat Dielos kepala kambingnya satu persatu Ia memang merawat mereka dengan hati Bukan sekedar memberi makan begitu saja Selesai dari kandang yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah Hambali pun beranjak Ia ingat kalau hari ini istrinya memasak yang dan belut Di teras rumah itu Harapannya untuk mengisi perut justru tertunda Ternyata bukan Ratna yang menyambut kedatangannya Lagi dan lagi Ia justru mendapati Tinah menemuinya Hambali tertegun Hatinya kembali bergejola Mengapa Tinah masih selalu mengantui kehidupannya Padahal ia telah mencari berbagai cara agar bayangan Tinah itu lenyap Kamu sudah tega membunuhku Sekarang giliranku untuk membunuh istrimu Tinah berkata dengan nada kebenjian yang sangat mendalam Hal itu tentu saja membuat Hambali terlonjak dan khawatir Ia tidak ingin terjadi sesuatu apapun terhadap Ratna Ia tidak akan membiarkan Tinah mengganggu Ratna Kalaupun Tinah masih mendalam padanya Biarlah ia rela kalau memang harus mati di tangan Tinah Sosok Tinah yang baru saja menghadangnya Tiba-tiba lenyap Ia pun segera dikejutkan oleh cerita istrinya Tanpa pikir panjang Hambali pun mengambil arit dan menghambur ke dalam Di dalam rumah Ia melihat Tinah sedang membunuh sebelah golok ke leher Ratna Tinah mengancam akan membunuh istri Hambali Hambali pun tak urung menghentikan langkahnya Ia tidak ingin gegabah Tiba-tiba saja Hambali seakan kehilangan kesadaran Ia tidak lagi bisa membedakan Apakah Tinah yang ia lihat memang benar-benar wujud nyata Atau hanya dalam pikirannya yang memang kacau Jauh di dalam hati ia mengatakan Kalau Tinah sudah mati Orang-orang yang sudah mati sudah berbeda alam Namun bagaimana mungkin perempuan itu bisa menggunus golok untuk mengancam istrinya Dalam pikiran yang semakin hilang sadar Hambali nekat merangsek Dan mencoba merebut golok di tangan Tinah Usaha itu memang mudah berhasil Hambali lakukan Walaupun ia lempar jauh-jauh Setelahnya ia mengerak Tinah menjauh dari istrinya Dalam benak Hambali hanya ada satu kata Umuh Ia akan membunuh Tinah untuk yang kedua kali Ia tidak mau Tinah mengganggu kehidupannya Maka tanpa pikir panjang Hambali pun merobohkan Tinah ke lantai Dan bersiap untuk kembali menggorok lehernya Ia mengambil Arit yang semat ia bawa Arit pun sudah melingkar ke leher Tinah Yang nampak pasrah dan siap untuk menumpahkan darah Namun secara bersamaan Hambali mendengar jerit isteris Jerit itu memang keluar dari mulut Tinah Namun Hambali paham betul bahwa surah itu adalah suara Ratna Ia mendengar istrinya memohon agar Hambali sadar Disuruhnya Hambali beristighfar Hambali pun menurut berkali-kali ia mengikut asma Allah Dan seketika itu pula ia tersadar Bahwa Arit yang ia tempelkan ke leher Tinah Sebenarnya sedang ia siapkan untuk menggorok leher istrinya sendiri Hambali bagi orang lingkung Niatmu lah yang telah menyebabkan semua ini anakku Kamu salah dalam niatmu Bukankah aku pernah berpesan padamu Hilangkan semua dendam pribadi Niatkan untuk menjalankan tugas ini karena panggilan negara Aku yakin Kamu paham dengan apa yang aku pesankan Tapi dendam di hatimu mengalahkan semuanya Hatimu tertutup oleh dendam Seorang kiai dengan pandangan mata tajam menatap Hambali yang tertunduk Hambali membenarkan apa yang dikatakan gurunya itu Ia masih teringat ketika gurunya itu memberinya sebilah golok Ia ingat semua pesan gurunya Tapi ia memang tidak mengindahkan Hambali hanya menuruti hawa nafsunya Ia jujur mengakui Bahwa ia memang benar-benar mendam-dendam Hambali teringat bagaimana kedua orang tuanya tewas secara mengenaskan Dan saat ia mendapat tugas menjadi jagal di malam itu Ia benar-benar menikmati tugasnya Ia bahkan dengan sengaja menyiksa Tina Pak kiai menyuruhnya minta maaf pada Tina Bukan minta maaf telah membunuhnya karena itu memang perintah negara Tapi minta maaf karena niat yang salah Caranya membunuh telah membuatnya tersiksa Ia kehilangan adat Begitulah Setelah Hambali menemui gurunya Ia benar-benar menyesali apa yang telah diperbuat Sebuah langkah di awal yang salah Membuatnya tersiksa selama bertahun-tahun Apalagi nyawa Ratna hampir saja melayang karenanya Semua berawal dari niat Karena kesalahan dalam berniat itulah Bayang-bayang Tina selalu mengandunginya Dan ia minta maaf atas kesalahannya itu Siang itu Taburan bunga di sebuah pusara Di sebuah pemakaman yang luas Menjadi saksi permintaan maaf Hambali Pada Tina Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan hormat kali ini Lakukan di bungkasan Anda tersanengkos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!